Cek Si cek Ya Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 sesuatu, ibadah kurban lagi bisa jadi niksa, bisa jadi dosa, karena menyebeli tidak pakai alat yang tajam paham ya Ibu? nah itu ya diantaranya nah kemudian di bawahnya hendaklah kalian menajamkan pisaunya, menajamkan pisaunya dan senangkan lah hewan yang akan disembeli, diusapan di peluk, di paraban makanan yang mahal buat dia itu karena sebentar lagi dia akan disembeli, ternyata kasih sayang kepada hewan pun itu bagian dari ahlakul karimah yang harus kita miliki nah itu yang ketiga sekarang yang keempat, memanfaatkan hasil kurban untuk dijual adek, menyimak nih yang bagus memanfaatkan hasil kurban untuk dijual dan upah bagi tukang jaga dianggap keliru atau teteh muruhan anong mencitku daging kurban itu salah muruhan anong mencitku hasil penjualan daging atau dimana muruhan tidak apa seorang pengagamu daging tadi daging di ical 10 bungkus hasilnya dipasihkan katukang jaga itu keliru karena daging-daging itu harus dibagikan dagingnya langsung dibagikan sampai ke segala sesuatunya dibagikan tulang dibagikan ya yang harap dibagikan tulang ukuran dikumahkan anak ini jadi mau saya bisa mau dibikin kancing boleh kan ada kancing dari tulang seperti itu nah ini tukang basok tulang nanti dibikin basok maka tapi kalau sudah tidak ayak pulungan nyapi jemek seperti itu sekarang kekeliruannya disini nih man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah atau lahum barang siapa menjual kulit asli nah bu barang siapa menjual kulit asli sembelian kurban maka tidak ada kurban baginya kata sih bu jadi kesimpulan ini dia kulit kaya yang di jual sekali ini sekali ini barang siapa menjual kulit hasil sembelian kurban maka tidak ada kurban baginya ibu tak kurban ya daging nanti pas ikan so nanti pas kulit nangku ibu dijual dari ibu misalnya boleh tidak ibu kata nangka dijual boleh nah jadi kita tadi maka ribut tidak agar tetangga kemahatunya nah mungkin nanti akan ada pertanyaannya mungkin ya so lanjut aja dulu lanjut dulu cek hadisnya maka tidak ada kurban baginya padahal kita setiap tahun melihat bahwa kulit itu dijual tapi caranya bagaimana nanti ya tunggu tanggal mainnya sekarang nah ini lebih jelas ya rasulullah rasulullah s.a.w. memerintahkan aku siapakah ali di mata rasul ali di mata rasul siapa sahabat satu sahabat yang keberapa ali yang keempat di hula paur rasidin ali itu sebagai sahabat pemuda yang pertama masuk islam adalah ali bin abhi tolida itu sahabat terus yang kedua sebagai apa sepupu karena ali itu adiknya ya adiknya adik sepupu ya jadi kapi adi menurang satu lagi ali sebagai binantu jadi ali itu sosok yang ya sahabat ya menantu ya kapi adi makanya dekat sekali rasulullah dengan ali bin abhi tolida nah ali itu disuruh korosu tak ali ya tak anugus dipucit bagikan ya tak daging korban teh begitu ya nah maka disini diberitakan oleh ali kepada kita ya jadi aku diperintah untuk mengurusi unta-unta korban beliau aku menyedekahkan daging kulit dan jila jila itu apa ini ibu kulit bagian yang ada di suka didudukin sama kalau kita duduk di atas nanti untak untak itu yang bagian perutnya di atas nanti ada apa ya ada kulit yang lebih tebal Allah menyetingnya seperti itu nah termasuk itu juga dibagikan jadi tidak ada kulit yang tersisa tidak ada daging yang tersisa sadana dibagi-bagikan ya kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin gitu soal berita namanya aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelian kurban kepada tukang jaga tuh ya sebagai buru ya beliau bersabda kami akan memberi upah kepada tukang jaga dari uang kami sendiri dari uang kami sendiri ya nanti kalau ada yang muncul pertanyaan mungkin ada satu dua pertanyaannya boleh dibahas disini yang terakhir ibu-ibu yang kelima orang yang berkurban dan yang menyebeli kurban tidak sholat kurban tapi te sholat ayak itu gak mungkinan ada kalau hijadema sholat tapi te kurban ayak itu ayak jadi mending mana atuh mending sholat te kurban mending kurban te sholat mending sholat sarang kurban seperti itu ya coba ini hadisnya pendek sholat nabi sholat bersabda perjanjian yang mengikat antar kita dan mereka perjanjian antar kita dan mereka maksudnya begini orang kafir ceritanya mau masuk islam boleh boleh ayuman islam mau masuk kafir boleh jangan ada orang kafir dia faham diberi hidayah oleh Allah yang ngalih karena islam ada perjanjian perjanjian yang pertama itu adalah umat islam wajib melaksanakan sholat lima waktu makanya itu menjadi ciri andai seorang islam tapi tidak sholat maka dibahas di hadis yang lain bayi nal adi wal kufri tarkus sholat ciri orang yang kafir tidak meninggalkan sholat lima waktu ayat itu banyak jadi diragukan lho umat islam tapi sholat alhamdulillah orang mama masih tetap umat islam karena sholatnya teras teras ibu teras ayat ngalamun asok ayat 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 ibu meninggalkan sholat tidak berani karena tahu benar itu cirinya umat islam tapi ibu ke sholat asok ngalamun asok itu anasok ngalamun orang tasik orang bandung nyata sami tasik sami bandung sami hebat tarusan ibu ngalamun sholat tetap naju gaduh artos naju tegaduh artos jadi kalaupun kita binasa karena sholat bukan meninggalkan sholatnya tapi sholat nah tehusuk maka ibu padukan doa ayat nah ini sholat mereka berdua sholat sholat tapi nah masalahnya nah berdua nah berdua jadi jadi pada milih mana ibu mu'adai da'i naju sholat ngalamun mu'adai da'i nah berarti oso itu dijawabkan itu dijawabkan dijawabkan nah ibu nah itulah maka siapa siapa saja yang meninggalkan sholat sungguh ia telah kapil ya sungguh ia telah kapil 5 poin ibu ini sebenarnya ada 11 poin mungkin nanti ada makalah lain bagian yang keduanya yang menjelaskan tentang beberapa kekeliruan di dalam ibadah kurban ya pemain buka hartos ya itu saja yang bisa sampaikan yang saya bisa sampaikan hari ini mudah-mudahan sedikit banyaknya menambah ilmu dan wawasan khususnya di dalam hal berkurban ya kalau mau ada pertanyaan kanga telangkung telangkung nek kanga jangan ditutup dulu jangan baik sebagaimana yang sudah disampaikan mungkin ada beberapa hal atau pertanyaan dari ibu-ibu semuanya kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada ibu pada silahkan barangkali ada pertanyaan ibu baik ibu-ibu sebentar ya karena mungkin pertanyaan ya suasananya juga ibu mau cepat foto-foto keliling-keliling tapi tadi ada yang tidak sempurna diterangkannya bab kulit bab kulit itu kan selamanya ini dijual yang kita tahu itu padahal di hadisnya terkening dijual jadi ada ulama yang bersita ibu-ibu apa yang ada yang berlaku ada yang bersihkan disitu tapi ada juga yang mencari manfaat bahwa yang namanya kulit itu lebih bermanfaat ketika dijual daripada di caca Jadi kita Atur saja caranya Begini ibu Harus didugikan ke bapak-bapaknya Karena ibu mah kan bab kurban Tidak terlalu jauh bab itu Tapi bapak-bapak harus dikasih tau Jadi caranya begini Kalau yang lain-lain teman-teman masalah Cuman ada juga sih bonus-bonus kayak begini Kurban Kurban itu biasa yang kurbannya itu Dibagi 20 bungkus Misalnya Ini buat ibu karena ibu mah pengurban 20 bungkus misalnya Tapi untuk pengurban itu ada Sesuatunya yang lebih dari itu Maka di badan sisa pietai Dibagi ada 7 bagian yang bonusnya Satu adalah Cokor, cokornya kan ada 4 Seberat cokornya tadi? Pak Isi yang udah lapar Cokornya 4, aduh kan ini Yang kurbannya 7 ha, gimana ini Maka yang 3 ma No iji ke bagian buntutna No k2 bagian atina Yang ketiga bagian lidahnya Ya Nah yang disebut kona'ah Dalam hal ini Singri do we Ayan uke ke Hayang cokor Monte cokor Abiret ngamong Ayatah ngesper put Kunusannya Nah pake kona'ah Menerima apa? Adanya Maka dia dipasih Nga naon gei Eta masih soleh Dan soleha Ibu ya hapun tergedi Ibu mah kabagian atina Wios Nga wanawe ibu ma Nih gede kabagian lidahnya Wios Ibu ma naon Itu yang bagus ya Dibagikan Sedaya nata Tinggal si kulit Yang kulit itu Ini perdebatannya panjang Bab kulit itu Jadi ibu Caranya begini Tadi kan tidak boleh Dibagikan hartosnya Jadi dijual si kulit nata Terus bagikan Tahan jangan Begitu panitia itu Jadi panitia Memberikan hitung kulit Kepada tilu orang Katakan 3 orang Ini untuk kulitnya Ini untuk bertiga Si Marbon Masjid Ini yang ngajar Di pesantren Atau di Apa itu Di madrosa Medikasi satu kulit Untuk 4 orang Misalnya Tergantung itu Untuk berapa orang Orangnya Nah Kalau sudah dipasihkan Keopatan Yang menjual Mereka Bukan panitia Kartos Jadi kalau dijual Lalu panitia Berarti ibu Membagikan uangnya Itu yang gak boleh Ya Ayat tadi Makasihkan Keopatan Keanjen Anjen Anjen Nah itu Jadi karena Haknya sudah berpindah Kepada 4 orang Tadi Maka 4 orang Yang tadi Menjual miliknya Sendiri Boleh gak Jadi Lampang Jadi Tidak Mengganggu Aturan Rasulullah S.A.W. Itu Paham ini ibu Cukup mungkin Sekap Sekitu Tetapnya Mudah-mudahan Yang disampaikan Menjadi ilmu Yang bermanfaat Bagi semuanya Mohon maaf Atas segala Kesalahan Atau Kekeliruan Maka kita Berdoa Rabbana Rabbana Hablana Min Ajwajina Wadur Riyatina Urrata Angguni Waj'ana Hilmunt Taqina Imama Rabbana Adina Fit Dunia Hasana Wafil Akhirati Hasana Wa Ina Abab Akulu Kau Lihada Wa Astagfirullah Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Kepada Ustada Hajah Mela Kamilwati Yang sudah Menyampaikan Sausianya Terkait Kekeliruan Kekeliruan Di dalam Ibadah Kurban Mudah-mudahan Ibadah Kurban Yang sebentar lagi Akan kita Laksanakan Ini menjadi Bekal Gitu ya Supaya Ibadah Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Sa'ala Baik Sebelum Sampai 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 Sampai